Jika di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu ada mesin cuci rembes seperti ini, dia airnya keluar terus dan seharusnya ini adalah tidak mengalir Nah kita akan membuka atau membetulkannya secara mandiri ya, tanpa ketukang servis ini sangat mudah dan gampang Kita mulai saja, ini dibuka baut di bagian belakangnya yaitu ada dua baut ya, kanan sama kiri Kita buka semuanya, setelah itu adalah baut yang sebelah kanan kiri di bagian depan Nah ini ada tutupnya, kita buka dulu tutupnya, dibukanya gampang saja, tinggal dicongkel saja pakai ini ya, pakai obeng seperti ini Oke kita congkel saja baru kelihatan bautnya, nah si baut di dalam itu kita putar, kita buka dua-duanya ya, kanan kirinya kita buka Nah abis dua-duanya kebuka, nah di atasnya kita tinggal buka saja seperti ini nih Nah kita buka, nah jadi nanti yang akan dilihat adalah bagian belakangnya ya, di bagian pengaliran air yang jadi masalahnya Nah dia kemungkinan kotor ya, kayak punya saya, ini adalah kotor karena airnya sudah lama tidak dibersihkan ya Jadi dia ada sedikit sumbatan, nah inilah bagian mesinnya ya, dia adalah kartu pembuka atau penutup air ya, dia otomatis buka otomatis tutup Nah coba lihat tuh, kotor banget ya bagian sananya, terlihat hitam sekali tuh, nah itu adalah kotoran itu adalah yang harus dibersihkan ya Kita ambil saja bagian yang kita akan bersihkan, disitu ada sejenis packing atau klep ya, dia yang akan membuka tutup Membuka dan nutup cerina ini nih, yang saya pegang nih, nah ini yang harus dibersihkan Ini kotor banget ya, lihat warnanya hitam sekali, habis ini kita bersihkan, nah ini adalah yang sudah dibersihkan ya, kelihatannya sudah lebih Lebih bagus ya, nah ini jangan sampai kembali Cara itunya, cara memasang kembalinya ya, habis itu dipasang seperti biasa Dan insya Allah air akan menutup dan membuka secara otomatis Dan insya Allah